Sebanyak 700 lebih narapidana di lapas kelas 2 BC Anjur Pemisah melakukan vaksinasi dosis kedua Selain instruksi dari pemerintah pusat Vaksinasi masal tersebut juga dilakukan Setelah mendapatkan informasi Diduga 2 narapidana terkonfirmasi positif COVID-19 Vaksinasi masal dosis kedua di lapas kelas 2 BC Anjur Didominasi narapidana laki-laki Satu persatu narapidana dilakukan screening Atau pemeriksaan riwayat kesehatan terlebih dahulu Setelah dipastikan tidak memiliki riwayat penyakit bawaan Petugas medis melakukan penyuntikan vaksin Sinovac dosis kedua Beberapa narapidana yang tidak sempat mengikuti vaksin dosis pertama Difasilitasi untuk divaksin Menurut kalapas kelas 2 BC Anjur, Heri Ari Susila Untuk vaksin Sinovac dosis kedua Diikuti 700 narapidana Pihaknya bekerjasama dengan Kodim 0608 Cianjur Dan petugas dinas kesehatan Cianjur Selain narapidana, keluarga besar lapas kelas 2 BC Anjur Diwajibkan untuk melakukan vaksinasi Vaksinasi ini diikuti oleh beberapa warga binah? Ya terima kasih alhamdulillah Jadi vaksinasi ini adalah vaksinasi yang kedua Jadi vaksinasi yang kedua Dan alhamdulillah kita bekerjasama dengan Kodim 0608 Cianjur Serta Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Dan saat ini yang mengikuti vaksinasi semua penghuni warga binan kemasyarakatan yang berjumlah 773 Sebelumnya terdapat dua narapidana yang diduga terkonfirmasi positif COVID-19 Namun setelah dilakukan isolasi mandiri dan tes antigen dan tes PCR kembali Kondisi kesehatan kedua narapidana negatif terpapar COVID-19 Heri Setiawan, Bandung TV